Wey yo, what's up guys, gue Kevin Pratama and welcome back to Music Update Nah, di minggu kali ini gue bakalan kasih untuk kamu new entry for this week Update-an 3 lagu terbaru di NBS FM Dan di channel radio NBS FM ini kita bakalan langsung aja masuk di track number 1 Di track number 1 ada tracknya dari Westlist kita, Billy Eilis Yang dimana kita kemarin tau ya, kalau misalkan Billy Eilis ini sempet berhenti touring Seperti musisi-musisi lainnya di tengah pandemi COVID-19 ini Nah, di edisikal ini, di tanggal 30 Juli, Billy Eilis mengeluarkan single terbarunya di tengah pandemi Dengan judul My Future Dan kalau kata orang-orang, ini adalah lagu yang dibikin Billy Eilis bersama kakaknya ya, Veneas Itu menceritakan bahwa mereka tuh di pandemi tuh kayak terpuruk ya kan Karirnya kayak seperti asal kan-akan kayak berhenti sejenak Dan kita bisa lihat dari isi lagunya sendiri My Future ini berawal dari tempo yang slow Dengan tampilan video klip itu dengan animasi yang muram Sementara di tengah kedua atau di tahap kedua lagunya itu masuk ke Jesse Dan asyik untuk menariin Samuda Itu di track yang pertama Siap! Dari Billy Eilis kita masuk ke Indolis di Samuda Dari West-Disknya kita udah ambil Billy Eilis Dan di Indolisnya kita bakalan ambil dari Fidi Aldiano Kita tau ya, Fidi Aldiano itu kemarin sempet terkena musibah penyakit kanker Dan kali ini Fidi udah mulai bisa berkarya kembali Dengan meremix lagu terbarunya dengan judul Zambro di Katolistiwa Lagu yang dulu sempet keluar di tahun 96 ya Lagu dari Almahun Gresya Dan kini diremix ulang dengan gaya yang modern, GC Tapi dengan autentik yang tidak terlupakan ya Samuda Nah, lagu ini dirilis oleh label Musica Studio di tanggal 31 Juli 2020 Dan isinya tuh ya kurang lebih sama sih menceritakan Indonesia dan keberagamannya disini Yo, kita masuk di strike number 3 Ini adalah lagu terbaru dari penyanyi yang kemarin sempet nikah ya Kemarin nikah dan menjadi perbincangan hangat di Indonesia atas pernikahannya ini Yup, Ray Mbak Yang dengan lagu Di Sepertiga Malam Nah, untuk lagu kali ini Itu seakan-akan menceritakan bahwa Ray itu kayak berdoa di sepertiga malam Entah apapun itu dan yang kita tau sendiri Bahwa kisah cinta mereka itu bener-bener fenomenal banget sih Karena dekatnya itu sebentar dan tiba-tiba langsung ke jinjang yang lebih serius lagi Makanya kayak gak heran juga kalau misalkan lagu ini bisa cepat naik juga Dan kamu harus tau, Samuda Trending number one di tanggal 3 Agustus Oke, dan itu adalah tiga new entry for this week di NBS FM Samuda Buat kamu yang suka sama videonya, kamu like, comment, and subscribe Terima kasih buat yang udah stay tune Dan nantikan new entry for this week di minggu selanjutnya See you and bye-bye